tak ulek di ulek kasar lah uleknya ora halus-halus dan air ininya biar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke Inyongi channel teman-teman Inyongi channel mau bikin sambal tumpang ala ala dulu kan Inyong disana itu setiap 2 hari sekali itu bikin sambal tumpang kalau enggak itu enggak sedap jadi aku ini lagi kangen makanya aku mau bikin sendiri disini teman-teman ini ada tempe busuk ada tempe yang apa itu namanya yang enggak busuknya ntar kita potong kita lebus kemudian bumbunya ada tahu buat campuran doang bawang merah bawang putih kemiri kencur capek rawit merah yang panjang juga tentunya daun jeruk salam dan gula merah disini aku siapin santan yang kental mantep ya teman sekarang aku mau potong-potong si tempenya dulu begini ini aja rapopo potongnya nah ini udah mendidih kita masukin aja tuh tempe busuk dan tempe yang enggak busuk kita rebus semuanya bawang merah bawang putih kemiri dan semuanya kita rebus nah teman-teman nih udah mateng ya tuh udah mateng mau aku angkat mau tak ulek di ulek kasar lah nguleknya alus-alus nanti kita ulek ya dibawah aja nguleknya biar ngebrisik tanggalnya pada kulm mula kebrisikan nah baunya udah sedap ya apa karena pasangin rindunya kali ya udah lama gak makan ini ya sambel tumpang ala ala mbok desmi mbok demismi yang ada di solong gendangan saudaranya budek soni handayani weleh-weleh nanti kalau kepedesan malah mbak Ellen jadi gak mau jadi kita ulek yang ini aja dulu kemiri sedap sekali nih perpaduan daun seru tempe busuk diguduk gak usah terlalu halus nanti jadi gak enak kita pinggirin aja lalu kita ulek tempenya ini kalau tempenya kalau kita deket sama bunda umyati pastinya tempenya pastinya tempenya tinggal ngambil karena beliau itu produksi tempe segini dulu teman-teman wah ini sebelahnya alami modelnya di ulek di blender biar supaya sedat ntar makannya pakai daun keningkir ini ntar jadinya banyak sekali ya suara popol badi-badi warik ya bos pak bosnya ketawa badi-badi warik jadi rindunya terobati teman-teman ntar ada lagi otokan tahu bosok itu lebih enak lagi cemlepot juga rasanya aduh yuk sekarang kita masukin ke penggorengan karena ini udah baunya sedap kita masukin tempe bosok dicampur tempe mentah memang kalau orang zaman dulu itu masak tanpa minyak serba digodok bismillahirrahmanirrahim semoga masakanku enak dan pastinya yuk enak aku gak kasih krecek ya teman-teman enak-teman pakainya tahu kulit aja ini namanya sambal tumpang kalau bodoh itu semaleman semaleman gak diangkat-angkat sampai kadang-kadang ditambahin lagi santan tambahin air enak-teman enak-teman sampai tanuk banget namanya orang dua ya kalau masak itu telaten rasanya dijamin enak ya kalau aku ya Allah udah mateng tak makan ya sudah ini santannya udah aku siapin jadi tinggal aku masukin aja santan kentalnya tak masukin aja wih enak banget sambal tumpang khas solo tapi ini aku bikinnya ada di kerawang orang pokok biar enak makannya tarjem melepot rasanya lagi-lagi tau gak rasa cem melepot itu ayah tau gak cem melepot apa itu kok gak tau cem melepot itu ya gurih sedap ya itu perpaduan rasa gurih dan sedap manis yang enak banget itu jadi dimakannya jadi cem melepot gitu itu bahasa orang pemalang ya gunung pemalang gunung karena aku dari pemalang gunung kalau suamiku dari perwokerto tapi biasa merantunya kemana-mana gak apa-apa ya jadi dapet ilmu nih ilmu ini dulu ketemunya ini di gedangan ini jelup aku mau cobain dulu sedikit teman-teman karena gak sabar ini keroncongan bismillahirrahmanirrahim kok rasanya kayak masakannya mbokde ini cem melepot tentunya rasa gurih santan rasa tempe bosok perpaduan enak tinggal tunggu tanak seuprit lagi sebentar kan tadi udah pada matang semua bahan-bahannya udah digodok semua jadi sekarang tinggal matangin dikit rasa asinnya sudah nanti kalau makan cabainya dipelepet gitu jadi pedes tambah pedes enak mantep tunggu ya aku mau makan sebentar nah teman-teman karena sudah mateng tuh hampir sat aku juga gak mau kalau terlalu sat jadi aku mau angkat enak banget rasanya cem lepot aku angkat ya teman-teman aku mau makan bagai ini sambal tumpang ini ini tempatnya gak muat ya jadi biarkan saja separuh ya disini ya teman-teman ayo kita nikmati nah teman-teman aku mau makan sambal tumpang sama daun keninggir serta kerupuk ikan kerupuk ikannya sedikit bismillahirrahmanirrahim aku mau minum kebetulan karena aus habis masak masaknya gini aja ini teman-teman biasa aku makan pakai daun keninggir ini daun keninggirnya lupa gak di video rapopo ini ntar kalau disiram pakai sambal tumpang enak banget toyo apalagi kalau di kletet cabenya inilah enaknya ngepor ada tahunya lembut tahu tapi aku gak kasih krecek teman-teman selapopo lah seanah ini nah ini ya enak sekali teman-teman kita makan bismillahirrohmanirrohim lagi-lagi bismillah apa biar berkah ya aduh semlepot enak ya udah lagi lapar tambah makan ketemunya sambal tumpang enak banget teman-teman ini hari ini kalau pakai peyak enak ya apa pakai kubuk kuat tambahan jadi kepengennya disanggar begini wah ini mas rinduku terobati kalau yang biasa makan sambal tumpang itu pasti rindu dan silahkan dicoba resepnya kalau aku pulang kampung aku mau bikin makanan makan bersama keluarga rame-rame tak masakin kalau masak yang makan banyak itu seneng banget hati keluarga jadi semangat masaknya dicoba ya teman-teman sambil tumpang itu praktis teman-teman ini ngirit lagi masakan enak apalagi ada daun ningkirnya khas banget baunya daun ningkir itu seneng dibikin gudang kapan-kapan aku tak bikin gudang pakai ningkir enak banget kalau di solo namanya gudang kalau di jawa kita di pemalang namanya urap kalau di sini namanya apa ya kok urap banyak ya teman-teman sudah selesai tersisa ininya doang aduh cabainya udah gak tahan alhamdulillah sekali lagi limit alhamdulillah terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti nyongnya channel video berikutnya bikin sambal trenjeng enak sambal trenjeng sambal mentah pakai sayur bening enak banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejak peduli yo teman-teman lakukan sejak jadi